Warga Kabupaten Gunung Kidul diajak meningkatkan uhwah Islamiyah, utamanya saat bulan Ramadan. Ajakan ini disampaikan oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, dalam safari Ramadan yang digelar pemkap Gunung Kidul Selasa 26 Maret 2024. Sunaryanta menyampaikan, uhwah Islamiyah dalam agama Islam sangat penting, karena menjadi fondasi utama dalam membentuk umat Islam menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kuat. Sunaryanta mengajak supaya tetap menghormati dan menjaga harmonisasi dengan penganut kepercayaan lain. Selain itu, ia juga mengingatkan umat Islam di Kabupaten Gunung Kidul untuk terus meningkatkan ketakwaan dan saling memaafkan antar sesama. Ia mengatakan, hal ini penting agar dalam menjalankan ibadah Ramadan hati menjadi lebih tenang. dengan perkembangan zaman, kita tidak boleh berdiam diri atau setak terhadap ajaran-ajaran kita tanpa ada pengembangan. Karena didalamat kan juga disebutkan, didalamat kan juga disebutkan, tentang perkembangan umat, perkembangan zaman. Dan saya katakan bahwa Tuhan atau Allah SWT menciptakan dunia ini belum selesai sampai dengan hari ini. Ditandai dengan Allah, banyak hal kalau kita melihat. Penciptaan belum selesai. Banyak hal. Nah, salah satunya dengan perkembangan ilmu, ilmu, ilmu dan teknologi. Islam harus mengikuti di tempat ini. Kalau kita tidak dapat mengikuti tempat ini, tidak bisa mengikuti ini, maka mengetahuan pengetahuan pun mungkin juga beriskan. Kita akan terlihatkan. Atau kalah dengan umat yang lain. Perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Kapanewon Ngawen Jumadi menyambut baik digelarnya Safari Ramadan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini bertujuan untuk memberat tali silaturahmi dengan masyarakat. Jumadi juga menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama warga. Ia kembali mengajak seluruh warga selalu mendukung jajaran pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul untuk mewujudkan berbagai program. Dalam Safari Ramadan tersebut, Bupati Gunung Kidul bersama seluruh jajaran OPD memberikan bingkisan Safari Ramadan. Orang nomor satu di bumi Handayani ini juga melakukan penanaman pohon flamboyan dan tabibuya. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!